Halo Sob, sejenreview kita kali ini adalah kolaborasi Perdana Mills dengan Keeper Volta Salah Vista Flame Al-Bagir Let's go! Yang namanya seri spesial itu bagus doang, gak cukup Ekspektasi anak futsal pasti tinggi Apalagi para Keeper Dan jarang-jarang ya ada brand yang mau kolaborasi dengan Keeper Dan Mills berhasil melakukannya Yaitu dengan Muhammad Al-Bagir Keeper unggul FC sekaligus Timnas Indonesia Disini kita punya 2 pilihan warna Yang pertama adalah warna Sky Blue Dan yang kedua adalah warna White Tosca Dan warnanya cukup playful sih Disini kita review yang warna biru dulu Ini warna utama yang selalu dibakai sama Al-Bagir Di bagian uppernya itu desainnya cukup menarik sih Kalau di bagian luar ini dia ada logo Mills Cuma memang di beberapa bagian logo Millsnya agak berbeda dengan seri-seri sebelumnya ya Terus di bagian sisi dalam dia ada tulisan Spiderman Ya jadi ini adalah julukan untuk Bagir ya Dan untuk bagian tangnya dia kelihatan polos tapi sebenarnya ada tulisan Mills Sedangkan untuk bagian hillnya ini dia ada kata-kata tersembunyinya Disini ada logo dari si Bagirnya Terus disini nah ada tulisan angka 13 yang merupakan nomor punggung dari si Al-Bagir Atau ya plat nomernya lah ya di bagian belakang Kalau di kanannya ini dia ada motonya Yaitu work in silence Dan boxnya juga menurut gue juga cukup menarik Kalau kita lihat dari boxnya itu kelihatan abstrak Dan ya kelihatan seri spesial banget gitu ya Ada selimutnya terus nanti juga ada kata-kata mutiaranya Work in silence terus ya banyak lah ya Dan untuk warna putihnya ini didominasi dengan white Terus juga ada warna biru dan juga warna toska Jadi white blue toska ya Di talinya ini dia mainin ada motifnya juga Di area bagian belakang juga sama Dan ya dua warna yang menurut gue sih punya daya tarik tersendiri Dari sisi material sepatu ini ngasih value yang tinggi Buat lo para keeper Walaupun sebenarnya si Volta Salaf Flame Al-Bagir ini Bukanlah sepatu khusus untuk keeper ya Buat lo para default, ancor maupun flank juga tetap bisa menggunakannya Tapi kalau kita lihat dari segi material Ini cukup kompleks dan menurut gue recommended banget Buat lo para keeper Karena di bagian uppernya ini dia punya lapisan yang cukup tebal Dan disini dia pakai sintetis Ini sintetis atau kulit sintetis ya Sintetis yang menyerupai kulit Terus nanti juga di bagian tukepnya itu dilapisi sama swede Nah swedenya ini juga ada tambahan lapisan di area bagian dalam Ini fungsinya untuk memproteksi terhadap gesekan dan juga benturan Jadi kalau misal para keeper itu kan sering menggunakan area bagian dalamnya Ini untuk memproteksi entah itu terhadap hadangan bola ataupun gesekan terhadap lantai lapangan Dan ini bisa memperpanjang umur dari si sepatu Al-Bagir ini Terus di bagian tangnya dia pakai mesh Dan meshnya itu nggak cuma ada di bagian lidah Tapi juga di bagian sampingnya juga Jadi di logo millsnya ini backgroundnya itu dia pakai material mesh Sirkulasi udara jelas lebih adem Lebih lancar dan lebih nyaman tentunya Terus kalau bagian belakang ini ada pemanisnya aja Jadi pemanisnya ini dia menyematkan logo Al-Bagir Terus disini ada nomor punggung dan lain sebagainya yang tadi udah kita sempat bahas ya Dan untuk materialnya sendiri Gue suka dengan penggunaan material di sepatu ini Karena memang base-nya Al-Bagir itu dulu suka banget dengan sepatu Volta Salafista Jadi ada tuh dulu sebelum Flame ini Itu ada dari Mills mengeluarkan Volta Salafista Dan Bagir itu seneng banget pakai sepatu itu Makanya base-nya itu adalah sepatu si Vista itu Dan kemudian ditambahkan lah dengan beberapa material Seperti suede, terus juga mesh dan sintetis dan lain sebagainya Dan gue merasa bahwa shape dari sepatu ini juga cukup lega ya Cukup leluasa Jadi agak berbeda dengan Volta Salafista sebelumnya dari si Mills Gue suka dengan feel yang ditawarkan dari si sepatu ini sih Terutama di suede-nya dan juga sintetisnya kerasa lebih lentur Dan fleksibilitas ketika kaki kita masuk ke sepatu ini juga tetap terasa Lockdown-nya juga oke Dari sisi tangnya juga tetap nyaman Dan gue sih gak ada masalah sama sekali ya Insole-nya ini install yang standar sebenarnya Pakai yang light comfort Bukan yang spesialnya si Mills Terus di bagian dalemannya menurut gue Ini dia cukup lembut tapi gak yang lembut banget ya Dan untuk bobotnya sendiri Sepatu ini itu di size 41 Ada di angka 258 gram Memang bukan tipikal sepatu yang ringan ya Karena kebutuhan para keeper itu Justru malah membutuhkan sepatu yang lebih kokoh Dibandingkan dengan sepatu yang ringan Dan langsung aja kita bahas ke bagian midsole-nya Untuk bagian sole-nya sendiri Sepatu ini tuh dilengkapi dengan midsole dan juga outsole Midsole-nya sendiri ini pakai midsole aptifoam Yang udah jadi andalanya Mills di beberapa seri sepatu mereka Ini empuknya dapet banget Dia gak terlalu empuk tapi juga gak yang keras Dan gue ngerasa nyaman-nyaman aja ketika menggunakan Si sepatu Volta Salafista Flame Albagir ini Dan untuk bagian belakangnya itu dia cukup tebal Untuk bagian tengah dan juga bagian depan Itu dia semakin tipis ya Dan untuk bagian outsole-nya sendiri Ini cukup menarik karena disini dibuat transparan Jadi di bagian outsole-nya itu Dia ada motonya dari Bagir Yang selalu disematkan di postingan Instagram-nya si Bagir ya Dan kata-katanya itu silence speaks Terus juga nanti walk in silence Terus juga nanti di sebelah kirinya itu dia ada tulisan Volta Salaf Jadi itu moto-motonya si Albagir lah ya Dan penggunaan pewarnaannya itu juga menurut gue cukup menarik sih Disini dia pakai warna toskanya untuk si putih Dan dua-duanya sih sebenarnya pakai warna toska juga Tulisannya warnanya putih Dan abstrak ini pakai outsole rubber Dengan teknologi HDTR Jadi daya cengkramnya udah cukup baik Menurut gue ini melebar juga Jadi buat lu kontrol juga makin enak Dan untuk bagian ujung depannya itu Bibir rubbernya sudah dijahit Jadi udah aman langsung dipakai juga boleh banget Dan kalau kata-kata anak-anak futsal sih udah cicit banget lah sepatu ini Dan untuk bagian depannya ini juga semacam Apa ya bisa dibilang mungkin kayak pivot point juga gitu Secara umum gue suka banget dengan penggunaan material Dan juga teknologi yang ada di sepatu ini Feel yang ditawarkan juga cukup lebar Jadi buat lu yang punya tipe kaki weight masih masuk dengan Volta Salafista Flame Albagir ini Terakhir kita bahas soal harganya Dimana menurut gue pribadi Untuk sepatu sekelas special edition ini masih cukup terjangkau Gimana nggak harga Rp. 466 dari harga retailnya di Rp. 549 Itu lu udah bisa dapetin sepatu kayak gini Dan ini adalah sepatu yang wajib lu coba sih Mau lu warna biru, mau lu warna putih Silahkan dipilih Karena stok kita nggak banyak Link pembeliannya udah ada di deskripsi Lu bisa mampir via marketplace kita Ada di Shopee, ada di Tokopedia juga Atau barangkali mau konsultasi terlebih dahulu Soal model ataupun size Juga boleh banget langsung hubungi admin Whatsapp Sporty ID Dan kesimpulannya ini adalah sepatu yang bagus Spesial sekaligus limited edition Harganya pun masih di bawah rata-rata Jadi silahkan Semoga ini bisa menjadi pertimbangan lu sebelum membeli sepatu ini Dan kalau misalnya lu punya pendapat lain tentang sepatu ini Juga boleh banget kita sharing di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Sampai akhir kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Tetap di Sporty ID Kiblau Sport Salam juara Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax